Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah menghadap Presiden Jokowi untuk melaporkan hasil pertemuan dengan Presiden FIFA. Menyusul dicabutnya status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Erick mengungkapkan, telah membawa surat Presiden FIFA ke Jokowi. Alhamdulillah, saya sudah bertemu dengan Bapak Presiden. Bapak Presiden melaporkan secara detail daripada hasil meeting Presiden FIFA dengan saya di Doha kemarin. Dan juga saya membawa surat dari Presiden FIFA yang saya langsung berikan kepada Bapak Presiden. Dan tentunya setelah membaca surat tersebut, Bapak Presiden menginstrusikan saya dua hal. Satu, segera membuat peta biru transformasi sepak bola Indonesia yang seperti Bapak Presiden sudah sampaikan pada saat waktu itu ketika saya baru saja menjadi Ketua PSSI bersama para ex-co yang hadir. Bapak Presiden menekankan ini harus segera selesai dan harus segera disampaikan kepada FIFA. Yang kedua, Bapak Presiden juga menginstrusikan langsung kepada saya untuk segera kembali membuka pembicaraan bersama FIFA. Untuk kita tetap menjadi bagian keluarga besar FIFA. Yang kita tahu FIFA sendiri itu total membersnya ada 216 dari berbagai negara, salah satunya kita. Sehingga bisa diartikan bahwa Presiden tidak mau kita terkucilkan dari peta persepak bolaan dunia. Nah karena itu saya tentu akan berusaha keras memastikan transformasi sepak bola Indonesia ini terjadi. Bukan wacana tapi benar-benar terjadi dan saya juga akan bekerja keras untuk kembali bernegosiasi kepada FIFA untuk menghindari sanksi yang bisa terjadi. Karena dari FIFA sendiri tentu mengharapkan hal-hal ini tidak terjadi tetapi tentu kalau kita lihat dari suratnya itu jelas bahwa FIFA sedang mempelajari dan mempertimbangkan sanksi untuk Indonesia. Nah karena itu saya sedang menunggu undangan kembali dari FIFA setelah mereka ada rapat FIFA konsul yang akan terjadi beberapa hari ke depan dan saya tentu bersiap untuk kembali bertemu FIFA. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Terima kasih.